Alhamdulillah ya, pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa appetite ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Oke, oke. Terima kasih. Pertama kali. Mati, mati, mati. 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 Bapak masih lebih kecil, memang panggung juga dicengaja menghaji ayahnya, memang tidak kawan-kawan lagi. Dan di rumah, memang sudah habis dari lokasi dari Mbak Karis. Dan bagaimana ini adalah bentuk syukur, Mbak Fena ketika rumah sudah selesai dibangun, Mbak Fena juga sudah senang. Dan ini adalah bentuk syukur akhirnya yang mengajak para anak-anak siapnya. Bapaknya mas, anak-anak yakin, anak-anak juga, Mbak Fena, yang sudah banyak mendoakan Mbak Fena. Ya, jadi alhamdulillah kalau yang namanya anak-anak yakin, anak-anak itu kan satu tahun. Dari awal, aku masih belum ada karnian, kemudian sekarang di rumah Paso lagi. Karena rumah ini kan sebenarnya rumah kenangan juga ya. Jadi yang ada salahnya, kemudian mereka dan mudah-mudahan ke depannya aku lebih kuat, lebih sabar, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi apapun. Jadi doa anak yatim, aku yang ini insya Allah dijaga sama Allah. Karena kan kita lihat mereka berdoanya luar biasa. Tadi kita baca yasin, begitu semangat. Dan mereka ini hafal, hafal surat yasin. Ya, kita aja masih baca, alhamdulillah. Dan mereka ini rata-rata anak-anak yang udah umroh dan haji. Jadi anak-anak luar biasa, saya. Berapa banyak teman-teman anaknya tadi, Mbak Fena? Ya, tadi itu 52 anak. Kenapa 52? Karena usia aku tahun ini 51. Jadi harus ditambah satu. Jadi 52. Jadi memang sengaja dari dulu sama Pak Dwi pimpinannya, aku selalu bilang kalau bisa anak-anak kecil. Anak-anak yang masih kecil aja udah tadi kan tahajud ya. Rajin tahajud, kemudian baca Qur'an. Ya, aku sesudah merasakan 10 tahun sama mereka didoakan tuh. Karena mereka semangat ya insya Allah ya. Dan aku kan juga di titik sekarang ini lebih terus mendekatkan diri sama Allah. Ini sama-sama Roro juga. Kita di fase yang sama ya, Roro. Jadi sama-sama menguatkan. Kalau malam-malam gak bisa tidur, telepon-teleponnya. Ya, alhamdulillah punya sister Roro yang rumahnya juga dekat banget. Semua takdir Allah ya. Semua takdir Allah ya. Kalau lega, saya masih di fase. Kalau waktu itu, fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock. Ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri tadi. Bahwa ya ini harus aku lewatin. Jadi besok insya Allah kita terapi ya. Di mana Roro? Oke. Ya, alhamdulillah berbalah main Mbak Kusayang. Jadi kita tetep terus konsen untuk kesehatan situs Mbak Fiona Melinda. Bersama tim psikolognya Ibu Citra. Dokter pribadinya Dr. Vicky. Dan juga besok ada satu lagi konselor yang expert ya. Namanya Mbak Despa. Akan langsung menerapi. Khususnya di bidang hipnoterapi. Jadi insya Allah nanti Mbak Kusayang bisa relax. Bisa pelan-pelan relax insya Allah seluruh rasa trauma, depresi atas KDRT. Karena kita ketahui bersama saya dan juga Mbak Fena Melinda itu belum relax semuanya sepenuhnya. Jadi korban KDRT itu tidak main-main teman-teman media. Jadi sakitnya, traumanya dan setiap malam tuh kadang aku bangun sendiri. Masih ngereview segala hal tentang sakit hati itu. Jadi tetep terus konsentrasi untuk bisa menerapi Mbak Kusayang Mbak Fena Melinda. Dan terima kasih atas amanahnya. Yang akan selalu mengembar amanahnya. Dengan penuh kasih sayangnya kepada Mbak Fena. Agar supaya kita bisa menyeruakan say no to KDRT kepada teman-teman semuanya di luar sana. Yang mungkin kurang bisa berani untuk speak up. Kita akan speak up bersama. Ya Alhamdulillah ini terapi yang ke berapa ya? Lima? Ya ke lima. Alhamdulillah dalam satu bulan. Betul. Jauh. Alhamdulillah ya. Pertama aku kan gak bisa makan. Gak bisa cepet type ya. Terus gak bisa tidur yang lip-slip. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa-apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepet nangis. Betul. Betul. Kalau ada sesuatu yang... Iya. Trigger Mbak Fena. Trigger. Jadi pemicu. Jadi kayak tadi ngeliat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya. Karena 10 tahun yang lalu tuh mereka belum lahir. Terus ngeliat mereka lagi aku kayak deja vu. Karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh inget banget Januari tuh masih sendirian. Baru pisah. Kemudian sendirian. Anak-anak sempet jauh waktu itu. Suffer banget. Dan mereka lah nih aku inget banget aku dateng ke Anambet. Sampai akhirnya mereka yang dateng ke Anambet. Masya Allah. Sampai akhirnya detik ini. Tapi dengan peristiwa yang berbeda. Iya. Insya Allah aku yakin. Doa mereka. Doa keluarga mereka. Doa sahabat. Doa hadir hari ini. Mudah-mudahan kedepan aku mendapatkan kebahagiaan. Amin. 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 Semua wawancara, semata-mata saya ingin semuanya komposif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini karena wartawan itu dan media memegang perananan sangat penting. Saya korban KDFT, begitu pun merorong, dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan, konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal itu yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya plain victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari, saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu, kita sama-sama kekomnas perempuan, saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering manis, kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Tidak mungkinlah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal. Dan kemudian ceritanya sampai seperti saya. Kan tidak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi. Makanya saya bersyukur pun ini anak-anak yang luar biasa. Kebetulan feral, tidak bisa hadir ya. Karena ada acara di Amerika, tapi sudah men-support. Atala juga datang. Dia selalu ada di saat saya bilang, ya meskipun sibuk ya, dek. Sibuk cari uang, sibuk macem-macem ya. Tapi Atala selalu ada. Ya itu sih yang menguatkan saya. Dan Atala sama Feral tuh nggak pernah menyalahkan mamahnya dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia dewasa, dia tidak emosional. Saya selalu lihat ya bagaimana tanpa cara Atala dan Feral bicara di depan kalian, media. Tidak terpancing, fokus kepada ibunya. Luar biasa. Ya itu yang membuat saya jadi kadang kalau saya drop, saya melihat anak-anak saya aja. Karena nggak mungkin saya dikasih Allah anugerah ini, peristiwa ini kalau saya nggak mampu. Tapi kadang kalau saya drop, ya itu manusiawi ya. Karena saya sebetulnya belum sembuh secara psikologi, psikerapi, dan juga konselor itu sangat masih butuh proses. Jadi itu manusiawi, naruri, dan juga tergantung dengan trigger. Jadi seperti mananya sudah sampaikan tempoh hari, mohon doanya teman-teman media semuanya. Dan semoga bisa memberitakan berita yang lebih proporsional. Jadi kalau misalnya ada isu-isu dan lain-lain itu yang merupakan trigger dari Mbak Fena, mohon jangan diberitakan. Karena Mbak Fena sangat sedih sekali. Ya yang pasti buat Fero, Atala, Fania, tentunya saya hidup di dunia ini kan yang saya tinggalkan. Regisi adalah bagaimana mereka bangga lah sama orang tuanya. Sama orang tuanya, jadi kalau apa yang saya lakukan itu kemudian menginspirasi Fero masuk ke dunia politik. Salah satu agendanya adalah ingin menyuarakan anti-KDRT, khususnya di kalangan anak muda, karena dia juga anak muda, milenial. Ya saya bangga. Artinya semua isu itu penting ya. Dan saya juga tahu banget Fero punya timabel, mudah-mudahan Atala juga nanti bisa ngikutin kami-nya. Ya kita kan nggak tahu ya, kita hidup sampai umur berapa. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, apapun yang terjadi sama Mama, pemberitaan yang bagus kita syukuri. Kalau pemberitaan lagi jelek, ya kita harus luar menghadapinnya. Meskipun kadang seperti yang Roro lihat, kalau saya udah ngerasa sedih banget saya telefon dia malam-malam. Kok bisa ya ada orang kayak gitu misalkan. Tapi itu terjadi sama hidup saya. Jadi ya saya manusia biasa, kadang kalau saya nggak kuat ya saya harus ngomong sama psikolog ya. Sisi jurhat ya. Sisi jurhat sampai nangis. Betul, betul, betul. Tapi habis itu lega. Tapi habis itu pasti paling penting jurhat sama Allah. Betul. Itu yang paling penting ya. Alhamdulillah sebulan ini kalau orang lihat secara fisik mungkin saya sudah Alhamdulillah membaik. Tapi kalau secara mental ya saya justru minta teman-teman wartawan untuk membantu saya. Kita masih panjang ke depan. Saya masih ke kongan sepemkuan, saya masih menghadiri peradilannya. Saya kayak gitu dimanapun ya. Ya insya Allah saya sebagai korban KDRT nggak boleh drop. Saya tetap menyuarakan hal yang merupakan kebenaran. Dan momen teman-teman wartawan juga. Terima kasih.